Kapanemun Sedayu Kapanemun Sedayu Dan memiliki panjang 5 hingga 10 meter, stagen dipakai dengan melilitnya di pinggang setelah mengenakan kain panjang. Assalamualaikum, subang siang, sehat sudah ya bu, alhamdulillah. Lagi ngapain ini bu? Penan bu. Oh, ini alat tenunnya berbeda dengan yang lain. Ini bikin apa ceritanya? Mbak Tunik, ini lojak tenunnya bagus banget. Stagen. Oh, stagen? Gak. Betar waktu itu kan bu, tapi stagen ukuran biasa? Dua jam. Dua jam? Iya. Oh, cepet enggak? Gak. Cepet bu, ternyata. Dua jam ini berapa meter bu? Sembilan meter. Oh, sembilan meter. Ukuran normal kalau untuk ibu-ibu konten peken menikl. Iya. Bu, ini berapa karyawan yang di sini? Jadi kan punya berapa karyawan totalnya? Dua puluh karyawan. Sudah sepuh atau masih muda-muda? Sudah pontuokabyeh. Pontuokabyeh. Umur lima puluhan ke atas. Oh, belum ada yang muda-muda. Kalau yang muda ya gak mau tau bu, enak di pabrik. Bu, jadi kan usaha ini awalnya bagaimana ini kok? Jangan bisa memilih usaha penuh setagen. Ketananku ketrikan gadisnya ini memangpun gawe anehnya itu ini. Tadi kalau terus tahun walu telu ini kalau keesah termigrasi. Iya, 83. Iya, 83. Lajan juga dengan kerajinan penuh. Terus kalau ke Sumatera balik ke Meriki, Bar Gempa. Iya, Bar Gempa, Jogja. Ini kok wangsyul Meriki. Iya, udah melumah. Ketananku rumah ini kok goro-goro ambruk. Sebelumnya jadikan derek buruh ya? Buruh. Buruh. Ngapain itu Pak Lora? Enggak. Ngapain itu, terus akhirnya jadikan? Maked ya, mbak. Iya, bisah gadis ini pun gawe buruh. Tenggain itu tiang. Oke, cuma gini mbak Tuni, kalau dulu kan Bu Sinerti pun Bu Harti itu kan dulu pakai masih manual, sekarang karena teknologi itu semakin berkembang akhirnya Bu Harti pun mengikuti perkembangan teknologi memakai dinamo yang hasilnya tentunya lebih cepat ya Bu Harti dibanding dengan yang manual-manual itu. Bu Harti, ciri khas tenunnya Pak Anjirian apa ini? Produksinya di sini apa ini yang menjadi ciri khas? Oh, ternyata di Padukuan mana ini Bu Newo? Bodokan. Bodokan itu ada tenun, tenunnya Bu Harti. Ciri khasnya adalah pembuatan? Setagen. Setagen. Jadi Bu Harti memproduksi khusus untuk tenun setagen. Jadi biasanya kalau tenun itu macam-macam ya Bu, ada yang untuk kain dan lain-lain, tetapi khusus di Bodokan ini adalah tenun setagen pemirsa. Bu, ini tadi kan kalau pembikinan setagen itu lebih cepat dengan menggunakan dinamo. Jadi dengan dalam satu hari itu prosesnya berapa lama Bu untuk mendapatkan satu setagen? Kalau tadi Mbak Tunik sudah menanyakan dua jaman satu, kalau sampai sore itu berapa? Dapat lima, lima kali sembilan, 45 meter. Oh, 45 meter, 45 meter berarti berapa setagen? Lima. Lima setagen, kalau menggunakan yang manual itu cuma dapat tiga. Oh, sudah lebih efisien ya. Terus awalnya prosesnya supaya ini siap untuk dipintar, eh apa namanya ya Bu, ditenun? Ini bagaimana? Awalnya, mulai dari benang? Nge-close dulu. Nge-close dulu nopo? Itu, anggir niku. Ape, kayak apa? Oh, ini yang warnanya hitam. Oh, ini? Oh, dari benang niku nge? Nge, ini tumbasin. Itu udah banget, itu berapa ribu meter? Ini untuk makan, untuk bikin pakan ini. Pakan? Ini pakan, ini pakan, ini pakan, ini pakan, coba lihat tuh, coba lihat tuh, jadi dari gulungan agem ini tuh Pak Lurah, dibikin kecil-kecil seperti ini, kemudian, untuk makan itu, oh untuk yang dilempar, ya sana kesini tuh, ini nge-close dulu pakai ini, terus kalau sudah ini, terus taruh itu di, oh di, oh di, oh di sana ada produksinya juga ya prosesnya ya. Gulung ini, yang untuk gulung. Hmm, ya keseluruhan itu nge-close itu benar apa, Bu? Iya. Sudah siap jadi atau masih diperstuduh sini? Masih di, oh lagi? Ya, masih gini tapi besar, Bu. Gini tapi besar. Oh, dirangkai saja. Terus di rumah tinggal, ya, 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 ya. Ini beli sudah dalam bentuk siap. Sudah benar. Ya, siap bikin. Sudah dipakai, oh iya. Berarti, habis dari sini. Dilempet. Itu kan sudah selesai ya, Bu? Habis ini dirangkai, gitu, apa namanya, disisir nge-nge-nge, gitu, sudah jadi tenunan, kemudian baru dipotong. Ya, ditenun dulu, terus nggak dipotong. Oh, ditenun dulu. Oh, sebentar, sebentar. Nenunnya itu berarti satu potong harus selesai, satu potong selesai nge-nge? Iya. Tidak bisa sekaligus panjang, terus dipotong, itu nggak bisa nge-nge? Bisa dipotong, berarti potongnya itu satu hari sekali. Oh, iya. Tapi ada, ada batasannya, kan? Oh, iya. Ada tiap satu anu lagi ket-ketih. Oh, iya, ya, paham. Berapa meter itu sudah ada? Sembilan meter itu sudah ada. Anunya nanti tinggal geres, gitu. Oh, iya. Iya. Menjualannya berarti ada yang gitu itu? Kalau ada orang beli, satu, dua tetap dilayani. Tapi harganya lain. Harganya lain karena ecek. Tetapi kalau belinya kodian, dia akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Bu, selama aja dengan usaha tenun, apa, stakin ini, kan ada, apa namanya ya, pengalaman senang susah, gitu ya, selama usaha. Gendala yang dihadapi apa, Bu, selama panjelengan punya usaha ini? Kalau masalah gendala, kalau masalah jualan, enak. Jualannya enak? Enak. Wah, semuanya enak. Gendalanya, ya, itulah, satu itu, tak. Modal. Untuk memperkembangkan lagi yang untuk alatnya itu. Alatnya, yang modern tadi ya. Ya, ya. Kalau pemasaran sudah oke. Oke aja kalau pemasaran. Kemudian sumber daya, tenaga kerjanya, tidak ada kendala juga. Tidak ada. Cuma semoga ke depan ada regenerasi ya, Bu. Ada ya anak-anak yang muda yang mau berminat untuk meneruskan itu. Karena kita tidak tahu yang namanya usia. Iya, iya, iya. Kemudian, gini, Bu, ini kan kami bersama Dekanasda Kabupaten Bantung. Ada Bu Neu juga, ada Pak Lurah juga. Harapan Bu Harti ke depan bagaimana? Harapannya ya mudah-mudahan bisa sukses, lancar semuanya gitu aja. Dan? Pokoknya ya bisa bekerja dengan baik. Amungisani matur. Apa mau tetap di sini? Pareng ya, Bu Harti. Mau enggak. Mau apa? Oh mau nyebah stagen, boleh. Setelah melihat keunikan pembuatan stagen dengan alat tenun tradisional, kita akan bergeser sedikit untuk melihat pembuatan sangkar burung yang tidak kalah unik. Dusun Botokan Kalurahan Argo Sari merupakan sentra pembuatan sangkar burung di Kapanewon Sedayu. Pada siang hari ini saya berkesempatan di salah satu UMKM pembuatan sangkar burung tempat Pak Anggeraito yang ada di Kapanewon Sedayu. Kalurahan Argo Sari. Saya masuk enggak apa-apa, Pak? Masuk ya. Ini produknya ya, Pak? Iya. Ini dari apa sih, Pak? Bambu-bambu ya? Dari bambu. Bambunya khusus apa sembarang bambu bisa, Pak? Bambu itu tali, Bu. Nah, Jawa itu bambu hapus. Kenapa menggunakan bahan baku itu? Dibanding dengan jenis yang lain bambunya? Lebih ulet? Sebenarnya tampil beda, Bu. Rata-rata kan pakai rotan. Kita produksi pakai bambu. Enggak maksudnya, jadi kan kok bisa memilih bambunya itu yang bambu hapus? Nah, itu kan kualitasnya lebih bagus, Bu. Oh, membuatnya gampang kebuan? Iya, kalau direndam kan bisa puluhan tahun. Oh, lebih awet ya? Kualitasnya lebih bagus daripada rotan. Pak Anggaito ini sudah berapa tahun usaha ini, Pak? Baru dari 91 paling berapa. Enggak dulu awalnya bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa dengan memilih sangkar burung? Soalnya orang Anoko, apa ya? Saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Jadi enggak sekolah. Iya, memang saya enggak sekolah. Enggak sekolah, tapi bisa punya usaha sendiri. Terus saya kan ikut-ikut dari lingkungan kan bikin sangkar. Terus saya berjiklah-jiklah bikin sangkar, tapi sangkar yang berkualitas. Yang bisa diminati dan dicari orang. Oh, jadi dulu sebelum usaha ini, jenis kan juga pernah ikut orang begitu bikin sangkar. Tetapi berbeda dengan yang sekarang jaringan produksi. Maksudnya gitu. Tadi enggak istilahnya di kampung ewang-ewang. Oh iya, ewang-ewang. Jadi memang sudah punya basic-nya juga ya, Pak? Dari ewang-ewang itu akhirnya jaringan mempunyai basic untuk membuat sangkar burung. Kemudian, ini tadi tak lihat yang di depan juga ada yang bikin sangkar. Tapi kok berbeda juga dengan yang ada di dalam, Pak? Ada berapa macam ini yang jaringan bikin, Pak? Ya, alhamdulillah saya anu, Bu. Bikinnya itu sesuai pesanan. Jadi orang mau pesan apa, saya siap. Pesan yang modal apa, saya siap. Apa namanya? Burung itu biasanya kecil. Kok ada, gede banget. Ini malah burungnya kecil. Burungnya seberapa gitu ya, Pak? Burungnya seberapa gitu ya, Pak? Burungnya seberapa? Apakah burungnya sangat besar sehingga ini? Nah, ini burungnya kecil, bu, murid. Oh, malah burungnya kecil, tapi tempatnya besar. Oh, kanaknya burung berkicau. Iya, itu kan dia butuh terbang, butuh terbang. Kalau terkuku itu, malah burungnya besar, tapi sangkarnya kecil. Jadi ternyata, setiap jenis burung itu juga mempunyai spesifikasi tempatnya ya, sangkarnya tersendiri ya. Pak, terus proses pembuatannya gimana nih? Dari mulai bambu di apa ini? Bambu motong terus dipotong, dibuat bahan. Ini kan bahan masih bahan-bahan. Bahan terus direndam, terus dijemur, diopen lah istilahnya. Tapi open-nya kan open manual. Kebetulan dekat rel itu kan panasnya cukup. Jadi nggak usah pakai alat. Open cukup, ditaruh di samping rel. Oh, di batu rel itu kan panasnya. Alhamdulillah, nak buatan ketelibes. Ada kendalaan nggak tentang ketersediaan bahan baku? Selamat jenangan anu ini. Nek, bahan baku sih nggak. Bahan baku aman nggak? Bahan baku dari lingkungan sini aja? Atau jenangan harus keluar daerah Jogja misalnya? Nggak, nggak. Boten, berarti soal bahan baku tidak ada masalah ya teman-teman, Sobat Jekanazda. Cuma anak yang mewakili dari teman-teman apa yang bikin kerajinan. Gini kan banyak, Bu, di Sedayu. Oh ya, tidak hanya jenangan, nggak? Sekitar 300-an lebih pengrajin. Di Kapanewon Sedayu itu. Tapi berpencar ya, tidak hanya di Kaluran, Artu. Cuma ini kan basicnya yang bikinnya yang kelas pasar. Ini yang kelas pasar begini. Nah, kalau begini itu kisaran harganya berapa, Pak? Kalau dengan... Sampai konsumen. Sudah harga jual loh. Sampai konsumen itu. Sampai konsumen itu. Ukuran segini? Ini? Ini 150. Jadi... Oh, ada gemboknya. Kalau yang banyak ini sudah? 1.300.000. Oh, dibadek. Eh, apa ini, Pak? Dicat ya, ini ya? Iya, dicat. Ini 1.300.000. Kemarin sih banyak stok sudah dikirim kemarin. Modelnya banyak. Pemasarannya di mana, Pak? Di sini saja atau juga sampai kemana-mana? Nek saya itu sudah pesanan dari pemain-pemain burung buat lomba itu. Oh, berarti hubungi dengan... Jakarta, Bali, Kalimantan. Komunitas-komunitas itu ya, pecinta burung yang suka ikut lomba-lomba. Produksi saya itu kebetulan saya kan produksi yang spesial buat lomba. Rumah saya kan membawai diar besar ini. Ketuaannya kelompok kerajinan se-argo sehari kebetulan. Cuma kadang kan, sayang ya, mengangkat produknya teman-teman gitu loh. Oh, iya. Anu. Nek pas rame ya. Kita rame, nek pas sepi. Kan usaha ini kan sudah berarti sejak 91 sampai sekarang berarti berapa tahun nih, Pak? Sudah... Ya, 30-an. 35 tahun. 35 tahun, ya. Nah, selama dengan usaha 34 tahun itu kendala yang dihadapi apa, Pak? Sebenarnya naik ke kendala itu, anu, apa aja. Pemasaran oke ya, enggak ada kendala. Pemasaran itu ya, anu, naik turunnya kan cuma mengikuti kejolak alam lah, Pak. Nah, misalnya pas dulu, pas lu burung, gempa bumi, monoter, sekarang kemarin COVID-19 itu memang kita harus menerima collab-nya. Iya, berarti lebih ke pemasaran ya, lebih ke pemasaran ya, kalau kendalanya itu. Nah, misalnya pas gempa bumi kan, enggak mungkin orang beli sangkar, mesti bikin rumah dulu ya. Bukan kau pengen, manukin itu dulu ya. Justru orang, anu, rame-nya itu malah di Corona. Rame-nya, Pak? Tuh, nengakai Corona mele? Bukan, Pak? Nek misalnya, anu, apanya? Corona, tapi saya enggak membayang. Berarti pada saat Corona itu justru usaha panjangan itu malah luar biasa? Semua, semua kerajinan itu terangkat. Malahan? Iya, soalnya orang kan enggak keluar larinya ke hobi semua. Oh, salah satunya adalah hobi memelihara burung itu tadi. Sampai, khususnya pengrajin Adgosaris Dayu ini, itu sebulan bisa ngeluarkan 6.000 sangkar burung. Oh, sebulan? Per bulan. Itu kita deteksi lewat gantungan. Gantungan itu pasokan dari luar itu 6.000, 7.000 itu sebulan habis. Kalau sekarang, Pak, setelah Corona? Nah, sekarang itu berhenti semua, Bu, pengrajinya. Tinggal saya sama 1, 2. Iya, Tuh, Pak. Emang itu. Gendalanya di gendala di pasar. Di pasar memang, pasar masih mau, Bu. Tapi dengan harga, separuh harga, kita enggak bisa jalan. Buatnya anda, enggak? Iya, enggak jalan. Yes, Pak Arjol sama ini. Tapi sana juga sudah. Jadi, persaingan di pasar ini, Sobret Dekranasda. Kemudian, Pak, kami ini kan bersama teman-teman Dekranasda. Ada Bebang Bantul, kemudian ada Pak Lurah, ada Bu Neu, dan juga ada dari Dinas Kooperasi dan UKM. Kemudian, saya mewakili Ibu Ketua. Mungkin, harapannya Pak Anggaraito, apa ini? Supaya bisa kami bawa oleh-oleh ini nantinya untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya, sebenarnya, kami sebagai rakyat yang paling bawah ini, cuma, apa ya, pengennya sedikit diperhatikan, Pak. Naik dipermodalan, maupun di, apa, mungkin pas kita naik begitu, enggak terasa, tapi enggak pas collab gini terasa. Oh, iya. Sangat terasa sekali bagi pengrajin-pengrajin lainnya. Sampai sekarang kan banyak saya beralih ke, kerjanya ikut orang, nukang kayu, nukang apa-apa. Oke. Proyek. Oke. Jadi, satu tadi di pemasaran, Sobat Anggaraito, yang kedua adalah tentang, sama dengan tempat Buharti tadi adalah terkendala dengan modal. Nah, semoga nanti dengan hadirnya kami di sini, akan memberikan, apa ya, solusi angin segar lah minimanya, meringankan begitu, bagaimana nanti bisa Mbak Tunik disampaikan kepada Pak Alpala Dinas, kemudian nanti ada Bang Bantul, Bang Bantul, yang memberikan perhatian untuk teman-teman UMKM, khususnya yang ada di Kapanewon, Setayu, dan juga Kabupaten Bantul. Nah, saya kira itu yang bisa kami aturkan, Pak. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena sudah begitu lama, sudah siang kami juga harus beristirahat. Jadi, mohon pamit, semoga usahanya nanti semakin lancar, nanti pemasarannya juga akan semakin bagus, harganya juga bagus, ya Pak. Jadi, pemberdayaan kepada tenaga kerja yang ada di wilayah di sini, juga nantinya akan lebih baik. Sampun, begitu ya, Pemirsa di Kanada, sampai bertemu nanti di UMKM berikutnya. Terima kasih telah menonton!